Kak, bosen nih. Kenapa sih dede harus tidur siang? Iya kok gak ada dede jadi sepi. Teh, Mot, dede kan masih kecil. Jadi masih dalam masa pertumbuhan. Makanya dede perlu tidur siang. Agar tumbuh kembangnya baik. Kalau kita kan udah lewat masa pertumbuhannya. Jadi kita gak perlu tidur siang. Oh gitu, Kak? Iya. Yuk kita lanjut lagi. Yuk. Iya, ayo kan, Mot. Mau dimelang, Mot, ayo. Teh, udah malam begini. Kok gak ada yang bangunin dede sih? Mot, kok gak dibangunin, Mot? Teh, kenapa gak dibangunin? Kak, kenapa gak dibangunin? Kita lupa, De. Keasihkan main pop it. Hah? Ini semua gara-gara pop it? Emang apa sih serunya main pop it? Ayo, Kak. Bro, bro. Gue yang mau nanya nih. Kenapa ya? Bahasa Inggris itu lucu, tapi rumit juga. Emang kenapa, bro? Misalnya huruf double O. Dipaca U. Terus? Contohnya, cowok. Dibaca kuk. Kehemat huruf juga, kan? Ya juga, bro. Sedangkan air, artinya udara, bro. Aneh, kan? Yang lebih anehnya, bro. Bapak lu itu kerbau. Kau itu sapi. Jadi, bapaknya kerbau, anaknya sapi. Lucu, kan? Contoh lainnya nih, bro. Kalau kita melihat seekor kucing, itu berarti a cat. Tapi kalau kucingnya ada dua, berarti two cats. Nah, gue heran kenapa di ujungnya ada es. Iya, bener, bro. Sedangkan tomato, jika lebih dari satu, jadi tomatus. Setau gue, kalau tomat dikasih es, jadinya es tomat. Iya, mas. Siang, mbak. Saya mau menawarkan produk terbaru dari perusahaan kami. Boleh saya masuk? Oh, boleh, mas. Ini produk barunya, mbak. Ini ada sabun mandi. Sabun ini membuat kulit mbak menjadi lembut dan wangi sepanjang hari. Ini juga ada sampo, mbak. Sampo ini membuat rambut anda hitam dan berkilau. Dan terakhir, ada pasta gigi, mbak. Pasta gigi ini membuat gigi anda putih dan bersinar. Wah, produknya bagus ya, mas? Tentu saja, mbak. Kalau boleh saya tahu sabun mana yang mbak pakai selama ini? Sabun dede. Kalau samponya, mbak? Sampo dede. Kalau pasta giginya, mbak? Pasta gigi dede. Maaf, mbak. Kalau boleh saya tahu dede itu perusahaan lokal atau multinasional? Soalnya saya belum pernah dengar. Takutnya, mbak selama ini memakai produk yang tidak sehat. Oh, dede itu bukan perusahaan, mas. Dede itu adik saya. Haa. Teteh, teteh. Nonton draconnya sambil makan anggur. Pasti seger. Nih, udah mau dibawain? Wah, makasih, mod. Yaudah, lanjut ya, teh. Eh, mod, tunggu. Nih, tambahan uang jalan buat modi. Wah, makasih ya, teh. Wah, kak, main gamenya sambil makan mangga nih. Udah mau dibawain, pasti seger. Wah, makasih, mod. Iya, kak. Hah, kak Asep, cuma gitu aja. Nggak ngasih apa-apa. Kak. Iya, mod. Kak Asep, percaya nggak kalau takdir itu bisa terulang? Hmm, emang? Kenapa, mod? Tadi kan modi ngasih anggur ke Teherina. Nah, Teherina ngasih uang ke Maudi. Terus? Apa takdir itu bisa terulang? Hmm, bisa, mod. Coba aja, modi bawain buah anggur lagi ke Teherina. Siapa tahu Teherina ngasih uang lagi. Hmm. Bro, bro, bro. Gue udah beli buah-buahannya nih. Mangga sama alpukat. Hah, pepayanya mana, bro? Katanya kita mau makan buah-buahan. Tapi kok, pepayanya nggak beli? Ya, itu tadi, bro. Pepayanya nggak gue beli. Kenapa, bro? Nah, soalnya disitu ditulis harga pepayanya 20 ribu per biji. Jadi gue belinya mangga sama alpukat doang. Emang kenapa pepayanya nggak dibeli, bro? Nah, lu kan tahu sendiri, bro. Alpukat bijinya satu harganya 20 ribu. Mangga bijinya satu harganya 20 ribu. Lah, pepaya bijinya banyak. Kebayang nggak ada berapa bijinya? 20 biji aja udah 400 ribu. Mana cukup duit gue? Wah, iya juga ya. Pasti lu beli buahnya di toko buah bijiku ya? Iya, bro. Lu kok tahu sih? Di situ semangkanya gratis, bro. Iya. Kenapa lu nggak ambil? Masa iya sih, bro? Kok bisa gratis? Tuh, bro. Lihat. Nggak ada bijinya, kan? Hah? Tahu gitu, tadi gue ambil semangkanya. Yaudah, kita balik lagi aja yuk. Ayo, yuk, 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 yuk. Eh, mau dilihat deh. Menurut artikel ini, setiap kali kita marah, mengurangi usia kita 10 menit. Wah, masa iya, Teh? Iya, Mon. Sini, lihat kita baca lagi ya. Tuh. Teh, 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 teh. Barusan mau dibaca artikel. Menurut artikel ini, setiap kita tertawa, menambah usia kita 10 menit. Wah, masa iya, Mon? Iya, Teh. Coba lihat lagi ya. Tuh. Beneran, tadi lo gratis ke tangguhnya juga. Hah? Hah? Kaset, Apitra, Apajar, ini gimana berantakan kayak gini? Teh, teh, udah 10 menit, Teh. Makan buahnya kok berantakan kayak gini sih? Iya, udah, udah, meni-meni. Ini gimana, coba kamerasinya? Ini kotor kayak gini. Teh, 30 menit. Aduh, gimana dong, Mon? Udah kelihatan keriput, Teh. Hah? Gimana dong, Mon? Mau dia punya ide, Teh. Gimana kalau... Hah? Adik, kenapa, Bro? Tadi marah-marah. Sekarang ketawa ketua sendiri. Tidak tahu, Bro. Dikupas kulitnya, ada bijinya. Dimakan bijinya, ada batangnya. Jagung! Bener! Bagian tubuh yang hanya terdiri dari satu huruf. W aja! Bener! W aja? Bagian tubuh yang mana itu, Deh? Ini, Kak, W aja. W aja. Oh, gitu. Ada sebuah kapal selam yang hanya bisa menampung 99 orang. Tidak bisa lebih. Di antara 99 penumpang, ada satu orang ibu hamil. Nah, pertanyaannya, kenapa kapal itu tenggelam? Karena ibu hamil dihitungnya dua, Deh. Jadi seratus. Salah. Jadi kenapa, dong? Ya, namanya juga kapal selam. Ya, pasti tenggelam lah, Kak. Bener, Kak Asep, ya. Ada tiga domba. Di depan satu domba. Nah, pertanyaannya, berapakah jumlah domba tersebut? Empat. Salah. Belapan? Salah. Dua belas. Salah. Jadi berapa, dong, Kak? Ya, nggak tahu. Makanya kasih penanya ke kalian. Hah? Sudah, Wak. Sudah, Wak. Eh, sini tuh bareng-bareng dombanya, eh. Satu tambah tiga, empat. Empat tambah satu, sama juga empat. Eh, sini, sini. Mendung, nih. Angkat cemberan dulu, ah. Wah. Ada buah, nih. Hah? Buahnya mana? Hahaha. Sudah gitu. Hah? Kak Asep, kok buahnya dimakan sih? Itu kan punya teh Rina. Kirain, nggak ada yang punya, teh. Kok nggak bilang dulu, sih? Emang, Terina pernah lihat. Ada kucing bilang dulu sebelum ngembil makanan. Ih, Kak Asep. Eh, kok loading gini, sih? Yah, kuatanya abis. Minat tolong isiin ke Terina. Teh, tolong isiin kuota Kak Asep dong. Kuota Kak Asep abis. Hmm? Emang Kak Asep pernah lihat, ya? Ada kucing yang minta kuota. Hah? Ada empat ekor hewan yang akan menyeberangi sebuah jembatan. Gajah, Singa, Harimau, dan Macan. Jembatan hanya mampu menampung dua hewan. Gajah membutuhkan waktu 10 menit untuk menyeberangi jembatan itu. Singa membutuhkan waktu 5 menit. Harimau 3 menit. Dan Macan 1 menit. Pertanyaannya, berapa lama kah waktu yang dibutuhkan? Untuk hewan tersebut menyeberangi jembatan tadi. 19 menit, Kak. Hah? Oh, salah sih. Jadi berapa menit? 10 menit. Kok bisa sih? Gajah membutuhkan waktu 10 menit untuk menyeberangi jembatan ini. Sedangkan Singa butuh waktu 5 menit untuk menyeberangi jembatan ini. Jadi lebih cepat daripada gajah. Lalu disusul oleh Harimau dengan kecepatan 3 menit. Untuk menyeberangi jembatan, maka dia lebih cepat sampai dibanding gajah. Disusul juga ada Macan dengan kecepatan 1 menit yang lebih cepat daripada gajah. Dan 1 menit lagi gajah pun berhasil melewati jembatan ini. Jadi semua hewan sampai dalam waktu 10 menit. Iya juga ya. Kak, Dede bingung nih. Hmm? Bingung kenapa, Dek? Uang jajahan Dede hari ini kan udah habis. Tapi Dede pengen beli cemilan. Terus? Jadi Dede mijem uang Terina sama Temodi. Masing-masing 50 ribu. Habis itu total belanja cemilan Dede berapa? 97 ribu, Kak. Kembaliannya 3 ribu. Nah, beres dong. Belum beres, Kak. Tadi kan ada kembalian 3 ribu. Dede kasih Terina 1 ribu, Temodi 1 ribu. Nah, 1 ribunya lagi Dede pegang. Berarti hutang Dede Keterina 49 ribu. Keter Maudi 49 ribu. Selesai. Kenapa harus bingung? Coba deh kasih pejumlahin. 49 ribu ditambah 49 ribu sama dengan 98 ribu. Ditambah seribu yang Dede. Jadi 99 ribu. Nah, seribunya lagi kemana, Kak? Eh, iya ya. Kemana ya? Aku akan sampai 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 sampai. Terima kasih.